Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan dari anggota DPR RI. Dan pemirsa inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Pemirsa Komisi 4 DPR RI menilai wilayah hutan di sekitar Sungai Citarum sudah banyak yang gundul. Perlu adanya keseriusan bersama seluruh pihak untuk mewujudkan Citarum-Harum seperti revitalisasi dan juga rehabilitasi sungai. Dalam kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI tinjau kilometer 0 Sungai Citarum di situ Cisanti. Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedy Mulyadi menegaskan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan hutan berbenturan dengan kebutuhan ekonomi sekitar, di mana umumnya mereka adalah para petani sayur-mayur. Wilayah hutannya banyak yang gundul. Ini November nanti harus ada keseriusan untuk segera dilakukan penanaman. Tetapi juga harus dipikirkan tentang jaminan-jaminan kesejahteraan bagi masyarakat lokal di sini. Karena faktor ekonomi membuat kesadaran masyarakat terhadap memelihara tanaman keras menjadi rendah. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI, Darori Wono Dipuro. Menurutnya Citarum hilirnya berada di Jakarta. Untuk itu, perlu adanya komunikasi antara pemerintah Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat yang sama-sama memiliki kepentingan. Itu dulu kondisinya semakin parah. Ya, jadi titik 0 Citarum itu tadi isinya airnya pun sudah surut dan berlumut. Artinya penampungan air yang harusnya bagus, ya hulunya sudah rusak. Komisi 4 DPR RI akan melakukan pemetaan yang diharapkan dalam 3 tahun ke depan. Wilayah kawasan hutan di kilometer 0 Sungai Citarum sudah harus sejauh kembali. Dari Provinsi Jawa Barat, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengkritisi masih rendahnya realisasi anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tepui saat rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung DPR RI Seneng Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI menyoroti rendahnya realisasi program perhutanan sosial. Dari target yang telah dicanangkan pemerintah pada tahun 2021, oleh karena itu selamat mendorong program perhutanan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat. Tadi catatan saya adalah dari 12,7 juta hektare yang direncanakan, kenapa tiba-tiba menjadi 14 juta. Nah, setentunya saya khawatir jangan sampai kemudian program yang niatnya baik ini, ada penumpang gelap yang kemudian memanfaatkan ini sehingga yang ide awalnya untuk memberi kepada masyarakat kembali kepada termanfaatkan oleh korporasi-korporasi yang menjadi penumpang gelap. Itu saja catatan saya. Anggota Komisi 4 DPR RI Herbanto mendorong realisasi anggaran KLHK tahun 2021 dapat membantu dalam menangani dampak pandemi COVID-19. Sementara itu, untuk nilai ekonomi dari kehutanan diharapkan dapat dioptimalkan pada anggaran program tahun 2022. Kita melihat bahwa implementasi daripada anggaran 2021 ini, ini tidak begitu mengembirakan. Banyak sekali hal-hal yang menjadi harus bisa segera dieksekusi tetapi tidak begitu baik dalam output dan outcome-nya masyarakat sehingga ini adalah menjadi catatan kita untuk 2022. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi teknologi mesin Rise to Rise yang ada di Gudang Bulog Baru atau GBB Panaikang, di mana dapat meningkatkan kualitas beras stok sehingga masyarakat dapat menerima beras dengan kondisi yang baik. Ditemui dalam kunjungan reses ke Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erbarini menghimbau yang perlu diperhatikan dalam mesin Rise to Rise ini adalah kondisi yang terkandung di dalam beras. Ia mendorong agar Bulog berupaya agar tetap menjaga nutrisi dalam beras tersebut. Dari hasil panen petani yang asal, yang biasa, dijadikan yang premium dan itu menjadi konsumsi atau menjadi kebutuhan dari masyarakat. Itu pertama. Lalu yang kedua, meskipun ini masih tidak banyak ya, di Indonesia hanya tujuh yang ada, tetapi menurut saya inovasi yang menarik karena masyarakat juga senangnya makan itu atau punya beras itu beras yang bagus. Selain itu, Anggi juga mendorong Bulog Bakasar untuk melakukan inovasi dan intervensi dalam mengelola pasukan beras di kawasan Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan persoalan distribusi merupakan pekerjaan rumah Bulog yang perlu segera diatasi. Tetapi memang sampai hari ini menjadi PR bahwa distribusinya masih belum maksimal karena masih belum ada kerjasama. Sebenarnya kami, saya sih, punya pendapat bahwa antar pemerintahan mestinya punya kerjasama yang bagus. Karena Bulog ini kan punya tugas untuk menyalurkan. Sedangkan penyaluran salurannya itu belum maksimal. Dari Sulawesi Selatan, Afiyah TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah untuk memperhatikan perusahaan semen lama yang harus dilindungi setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah memberi perhatian pada kelangsungan industri semen dalam negeri baik perizinan maupun bahan bakar untuk industri semen untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Baros, Sulawesi Selatan, anggota Komisi 7 DPR RI Rituan Hisham mengatakan, di masa pandemi ini banyak perusahaan semen mengalami kelebihan pasokan atau oversupply sekitar 50 persen. Salah satunya PT Semen Bosowa, Maros. Ini seharusnya pemerintah memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah lebih awal yang mungkin dananya belum kembali untuk diprotek tetapi tidak menyalahi peraturan, aturan-aturan yang ada. Contohnya tadi saya mengusulkan bahwa diperbolehkan investasi investor asing masuk ke sini tetapi harus produknya untuk ekspor. Selanjutnya Rituan Hisham juga meminta pemerintah mewajibkan pembangunan proyek negara menggunakan semen lokal sehingga pabrik semen lokal mampu bertahan dan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Selain itu industri semen perlu dibantu mendapatkan batu bara sebagai bahan bakar misalnya melalui Domestic Market Obligation atau DMO. Sekitar di bawah 4 ribu jadi tidak terlalu tinggi. 4 ribu ya harus yang 4 ribu jangan dieksporkan. Yang ekspor yang tinggi-tinggi aja yang nomor ribu ke atas lah itu untuk kebutuhan PLN, PLTU maupun pabrik-pabrik semen. Sehingga dia tidak stop. Dari Sulawesi Selatan, Arief Naka, TVR Palomen melaporkan. Pemirsa Komisi 7 DPR RI soroti data kebutuhan nasional gula rafinasi antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan setiap tahunnya yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan terjadinya rembesan gula kristal rafinasi untuk industri ke gula kristal putih untuk konsumsi masyarakat sehari-hari. Anggota Komisi 7 DPR RI Nasril Bahar mengatakan perbedaan data serta tidak adanya transparansi data untuk dijadikan rujukan dinilai menjadi kelemahan dalam hal pengawasan. Nasir berharap Kementerian Perdagangan yang mengawasi peredaran gula kristal rafinasi harus mengantisipasi secara optimal akan terjadinya rembesan. Ini yang kami sayangkan kalau dari Departemen Perindustrian maupun dari Departemen Perdagangan tidak hati-hati mengeluarkan rekomendasi ataupun kuota kuota yang untuk kebutuhan gula kristal rafinasi untuk industri. Ini yang sesungguhnya hampir terjadi setiap tahunnya. Nasril menambahkan rekomendasi kebutuhan nasional untuk gula kristal rafinasi hanya 3,5 juta ton per tahunnya. Namun Nasril menduga rekomendasi yang dikeluarkan untuk importasi GKR melebihi dari kuota yang telah ditentukan. Gula kristal rafinasi ini kan ini, pengawasan barang beredar. Diawasi peredaran barang ini. Tentunya harapan kita berharap kepada Kementerian Perdagangan yang mengawasi peredaran gula kristal rafinasi ini harus berhati-hati. Akibat pandemi COVID-19, potensi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia perlu dibenahi dan dikembangkan melalui grand design budaya dan kearifan lokal. Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan upaya yang meningkatkan realisasi APPN untuk pengembangan pariwisata di Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan kerja reses ke Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan promosi pariwisata merupakan salah satu daya tarik agar wisatawan mau berkunjung ke destinasi wisata. Untuk itu perlu adanya integrasi antara pengelolaan pariwisata dan perencanaan infrastruktur agar bisa dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal dan membangkitkan produksi ekonomi kreatif. Promosi yang baik akan membuat orang datang ada atau tidak ada infrastruktur. Jika infrastruktur tidak bisa kita siapkan, maka yang harus kita lakukan adalah, kita sebutnya adalah targeted market. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI, Sakinah Al-Jufri, mengatakan perbaikan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah harus diselesaikan anggaran dari APBN karena sumber pendapatan asli daerah yang minim menjadi kendala perkembangan potensi destinasi pariwisata. Kita sudah menghadapi bencana yang begitu dah siap memporang-porang datang seluruh tempat-tempat kita baik objek wisata, tempat olahraga, pendidikan, apalagi. Nah tentu dengan PAD Sulawesi Tengah yang sangat kecil harapannya kemana lagi kalau bukan kepada APBN. Selain memiliki potensi wisata air, Sulawesi Tengah memiliki berencagar biosfer, 3 geopark, dan 25 siklus geologi, dan 10 siklus non-geologi. Dari Sulawesi Tengah, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka menyukseskan program vaksinasi nasional anggota DPR RI menggelar vaksinasi masal COVID-19 di daerah pemilihan dengan menggandeng dinas kesehatan setempat, kepolisian, dan kantor perwakilan Bank Indonesia. Usai pelaksanaan kegiatan vaksinasi masal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ahmad Najib menjelaskan, tujuan penyelenggaraan vaksinasi masal ini sebagai bagian dari mendukung pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional yang semakin membaik. Melalui vaksinasi masal ini, diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mencapai target terbentuknya kekebalan komunal atau herd immunity. Target vaksin ini bisa segera tercapai. Mengingat kita ini banyak PR yang harus kita segera selesaikan menyangkut masalah percepatan recovery ekonomi. Sehingga kuncinya adalah vaksin segera bisa kita selesaikan secepatnya. Sementara itu, Kepala Sistem Pembayaran Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Syafiei, mengapresiasi inisiatif anggota DPR RI menggelar vaksinasi masal. Melalui kegiatan ini, diharapkan membantu bertambahnya jumlah orang yang sudah divaksin, sehingga pemulihan ekonomi nasional terus berjalan baik. Karena semakin banyak orang yang divaksin, itu perekonomian akan bergerak lebih cepat. Sehingga pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan lebih cepat kalau masyarakat sudah dapat immunity. Sehingga kita berkoordinasi termasuk dengan DPR RI untuk memperlancat, mempercepat vaksinasi ini. Program vaksinasi masal tersebut awalnya menyediakan 500 dosis vaksin. Namun, dengan tingginya antusiasme masyarakat, dosis yang disediakan mencapai 600. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI, Mohaimin Iskandar, mengapresiasi kerjasama bilateral yang sudah terjalin antara Indonesia dan China dan mendorong perluasan kerjasama di berbagai bidang. Pada pertemuan virtual dengan perwakilan Parlemen Cina di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Mohaimin Iskandar menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-100 Partai Komunis Cina. Dalam pertemuan virtual itu disampaikan beberapa rencana kerjasama bilateral dengan Wang Cheng selaku perwakilan dari Parlemen Cina. Di antaranya dalam penanganan pandemi COVID-19 dan bantuan proses vaksinasi. Mr. Wang Cheng memberikan rencana-rencana program kerjasama secara lebih sangat detil yang diharapkan dilaksanakan bukan saja oleh pemerintah juga di DPR, terutama mengatasi masalah-masalah sulit pandemi. Wakil Ketua DPR RI, Mohaimin Iskandar, juga menyampaikan harapan agar kerjasama yang sudah berjalan baik selama ini diperluas lagi. Salah satunya peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pengembangan kebudayaan, pendidikan, sains, dan teknologi. Untuk itu perlu didorong peningkatan pertemuan pimpinan kedua negara sehingga bisa melakukan pembicaraan yang detail untuk meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara. Saya berharap Pak Jokowi dengan Xi Jinping untuk melakukan pembicaraan yang lebih detail lagi dan berkunjung di antara dua negara supaya lebih produktif lagi. Hubungan bilateral Indonesia dan Cina sudah terjalin selama 71 tahun di antaranya perdagangan, investasi, dan maritim. Ferdian Danteguh, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang dikelarnya World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika NTB, anggota Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian PUPR memperluas akses jalan menuju Perlabuhan Gilimas yang merupakan salah satu pintu masuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam kunjungan kerja reses ke Nusa Tenggara Barat, Suryadi Purnama mengimbau pembangunan akses jalan harus dilakukan secara cepat dan tuntas. Salah satunya, akses Pelabuhan Gilimas dan Pelabuhan Lembar Lombok Barat yang tergolong sempit. Hal itu dikhawatirkan menyebabkan terjadinya bottleneck jika kapasitas jalan tidak diperluas. Selain luasan jalannya yang masih sempit, rambu-rambu jalan juga masih sangat kurang, bahkan ada opsi untuk membuat jalan alternatif baru. Itu dengan rute yang lebih pendek dan ini juga akan kita usulkan nanti ke pemerintah pusat, yaitu dari Gilimas langsung ke Mandalika. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menilai, pembangunan Pelabuhan Gilimas sudah on the track dan dalam tahap penyelesaian terminal peti kemas serta berbagai sarana-prasarana pendukung. PT Pelindo diminta segera menyelesaikannya agar event balap internasional di NTB berlangsung sukses dan memberi dampak pada roda perekonomian masyarakat. Nanti Superbike itu sudah sangat siap, tetapi untuk eksistensi Gilimas dalam jangka yang panjang itu akan diselesaikan konstruksinya dalam 2023, itu sudah operasional. World Superbike akan berlangsung di sirkuit Mandalika NTB pada 19 hingga 21 November mendatang, sedangkan MotoGP akan berlangsung pada tahun 2022. Dari Nusa Tenggara Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen. Melaporkan Pemirsa demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Ewa Rahmawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih telah menonton!